Mas, akhirnya kita harus cepet-cepet pulang deh. Kayaknya adik gak beres di sini. Iya, kamu benar. Aku mau kasih tau Mas Bandi. Kalau Mas Bandi dalam bahaya, Mas Bandi harus hati-hati karena sosok putri pantai itu akan datang menemui Mas Bandi. Aku akan cari tau apa yang sebenarnya terjadi. Aroma melati? Ayo keluar kamu! Ayo keluar! Aku gak takut! Ya ampun, Nita! Kamu itu, Ibu bilang, jangan pakai baju hijau kalau ke pantai. Kamu ini keras kepala banget sih. Aduh, Bu. Ini gak cuman banget foto pre-wedding aja. Ya gak bisa kalau ke pantai itu gak boleh pakai baju hijau. Bu, Ibu masih aja percaya sama hal kayak itu. Nita! Jangan ngelawan kalau Ibu bilang. Kamu itu bisa kena bala kalau pakai baju hijau ke pantai. Kamu bisa kena musibah dari Ratu Penjaga Pantai. Gerti gak sih? Aduh, udah deh, Bu. Aku gak percaya sama hal mitos kayak gitu. Udah deh, kamu cepetan. Ganti baju sana. Ganti baju. Aduh, Ibu apaan sih? Ya kamu harus dengeri paketnya Ibu. Kamu mau kena masalah. Bukan gaji baju, mana? Bu, Bu, Bu. Udah ya, Bu ya? Cukup ya, Bu ya? Aku gak percaya sama hal-hal mitos kayak gitu. Mau aku pakai baju merah kayak kuning kayak... Aku gak percaya. Dia kena tahu. Mita! 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 Ayo jalan. Mita! Tunggu aja, jangan pergi dulu. Tunggu! Eh, padi, padi. Tunggu, tunggu. Jangan pergi. Ada apaan sih, Bu? Mita. Masa Ibu larang aku pakai baju hijau ke pantai? Katanya Pak Mali. Kamu ketawa sih? Bu, hari gini masih aja percaya sama mitos. Kamu gak percaya juga? Itu cuma mitos. Lagian apa sih hubungannya pakai baju hijau sama ke pantai? Eh, kalau kamu gak anulut, kalau kamu tetap jalan, nanti kamu saya pecat ya jadi supir. Mau? Bu, yang gaji bandi itu bapak, bukan ibu. Ayo jalan. Ah! Badi, jalan. Apa-apaan sih ini? Apa? Udah, udah, gak usah dengerin. Lebih baik kalian pergi sekarang. Ya? Biar pulangnya gak kemalaman. Cepet. Baik, Pak. Ayo cepet, cepet. Badi, Mita, kamu jangan pergi. Cepat. Boleh pakai baju hijau? Mau di bayang ini ya? Udah, Bu. Aduh. Nama. Apa yang gimana sih? Bukannya ditahan, malah disuruh pergi. Bu, jangan percaya sama mitos. Itu gak benar. Tiba-tiba ada angin sih. Siapa itu? Mita? Kamu kenapa, Mita? Kamu kayaknya lagi jadi sesuatu. Hah? Aku tadi lihat. Sosok putri. Seperti putri Kraton. Putri Kraton. Itu dia. Aku lihat. Apa yang bisa kisah, Mas? Itu-itu. Mas? Mas? Kita kekirat tepat lain aja, Mas. Udah, ayo. Ayo, Mas. Ayo. Sekarang berhadapan ya, Mas? Ya. Saya lihat ada cewek berdiri antara Mas sama Mbak. Bukan, Bang. Biaran, saya gak bawa, Mas. Ya udah. Kamu beresin aja pelengkapan kamu. Besok kita baru cari tempat lain, ya? Oke, Mas. Mas! Mas! Ada apa, Mita? Itu. Itu tulisan. Mas, kayaknya kita harus cepet-cepet pulang deh. Kayaknya adik gak beres di sini. Iya, kamu bener. Bandi! Bandi! Iya, ada apa, Pak? Cepet kamu reka semuanya. Kita balik, ya? Iya. Ayo, Mita. Ya, Pak. Band mobilnya bocor. Ganti aja bannya, ya? Ah, Pak. Band seri itu gak ada. Ya udah. Kalau gitu, saya naik mobil fotografer aja, ya? Kamu urus mobilnya. Iya, iya, Pak. Ayo, saya. Udah lah, Mita, ya? Kali aja, orang itu cuma iseng aja. Kamu tenang aja, ya? Tapi, Mas. Kalau misalnya itu orang cuma iseng, kenapa harus ada penampakan seperti Putri Kraton gitu? Iya, Mbak. Tadi saya juga lihat soalnya serem banget deh. Kayaknya tempat itu... Eh, engker! Apa, Jan-Jan? Kau kita pakai baju hijau? Kenapa, Pak? Mas, di belakang ada cewek duduk. Hah? Bro, cepet jalan! Cepet! Iya, Mas! Tidak nyangka ya, Pak. Aldi udah ninggalin kita. Mas, Mbak. Iya. Mas, kamu meninggalin aku. Sabar, Sabar. Aku meninggal, Bu. Mita. Istiqah. Ikhlaskan, ya? Aku mencimu wangi, Pak. Mau kembang melatih. Aku merasakan ada kehadiran makhluk lain di tempat ini, Pak. Hei! Tunggu! Tunggu! Siapa kamu? Aku tahu. Kamu dari dunia lain. Mau apa kamu ke sini? Eh, coba lihat. Itu anak kenapa, ya? Tahu. Kayak berbicara sama seorang. Iya, tapi kan di situ jelas-jelas gak ada siapa-siapa. Iya, Pak. Iya, iya. Aku merasakan ada orang yang tidak baik dalam diri kamu. Tinggalkan tempat ini. Saya Rokyoshi. Pergilah. Ini bukan tempat kamu. Pak, minta tolong orang untuk baca doa yang sekeras-keras, ya, Pak. Iya, Rai. Mau apa kamu? Siapa kamu? Ada apa, Pak? Tolong bantu doa, Pak. Oh, ada. Bismillah. Allah la'ilah ilaha illahu alhayul qayyum latahu bi sinatu ala'naw lahum abisha mawati wawafil alam. Bawa kemana kamu? Aku mau tanya sama kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah al-marhum sepupu aku? di mana dia? Aneh. Seorang putri cantik ada di rumah al-marhum Aldi. Ada apa sebenarnya? Ini semua gara-gara kamu, Mita. Dia ini nih, Pak. Penyebab musibah ini. Kalau aja kamu denger paketnya ibu pamali paket baju hijau ke pantai pasti kan gak akan kayak gini jadinya. Bu, gak baik nangkuatnya di musibah dengan pamali. Ini nama sudah takdir. Gak usah diungkit lagi. Tadi ibu dengar dari salah satu pelayatnya Aldi bilang katanya tiba-tiba di rumahnya itu kedatangan putri keraton. Itu pasti putri pantai. Putri penjaga pantai, Pak. Dan kata orang banyak putri pantai itu akan mendatangi orang yang pakai baju hijau ke pantai, Pak. Jadi kita akan kena musibah. Pak, ibu cium bom latih. Aku kok gak cium apa-apa. Kamu pasti cium. Ibu cium, Pak. Ini bom latih, Pak. Kalau kata orang, kalau bom latih ini tanda-tanda kedatangan ratu penjaga pantai. Ah, kamu diada-ada aja. Udah jangan percaya begituan. Kalau kamu semakin percaya, kamu nanti dibuat takut. Eh, Bapak, ini bom latihnya udah sangat tegat. Udah cepetan perisahan rumahnya. Jangan-jangan dia udah di sekitar rumah kita. Eh, Andi, ngapain sih kamu malam-malam berkeliaran di rumah? Tadi aku dengar ada suara orang jalan, Pak. Makanya saya keluar. Beneran. Kamu dengar suara orang jalan. Bener, Pak. Aku dengar suara orang jalan. Aku kan tinggal di belakang. Itu kan? Itu pasti. Pasti terlalu penjaga pantai itu. Iya kan? Kamu liat apa sih tadi? Udah, udah, udah. Gak ada apa-apa kok. Jangan dipikirin lah. Mari masuk. Pak, Pak, Pak. Padin, kamu liat sesuatu gak sih? Pak, Pak, Pak. Vita. Aku terus berduka cita ya. Pak. 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 Aku ngerasa kita sudah diteror nih, Pak. Sama ratu penjaga pantai, Pak. Ini gara-gara Mita sih. Gak dengar apa kata Ibu. Udah, Bu. Udah. Udah, gimana sih? Bapak tuh ngerasa gimana sih, Pak. Ini masalah gak selesai sampai di sini, Pak. Kita pasti diteror terus sama ratu penjaga pantai ini. Terus, Pak. Ibu bacaan aku pinter aja. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Buat apa coba, Bu? Iya, Bu. Itu namanya musrik. Kita mesti percaya sama Allah. Ini kalian kenapa sih berdua? Bapak ini gak peduli apa? Sama keselamatan keluarga. Udah deh, mas-masih aja. Tahu gak sih, kalau orang pinter itu udah pasti subscribe masalahnya cepat. Pasti. Pasti lagi. Ibu. Ibu. Loh, Pak. Bapak, berulang kasi. Berulang kata Ibu. Pak, ini pinter, ada teror, Pak. Teror dari ratu penjaga pantai, Pak. Ibu takut, Pak. Bener, ya? Ini pinter teror. Bacaan, ya? Pak, ini pinter teror. Aku penjaga pantai, Pak.